Zona konfrontasi, kisah peleton XKKO Marinir TNIAL di Rimba Siglayan. Wacana pembentukan proyek Negara Federasi Malaysia oleh Inggris yang dimulai sejak tahun 1961 telah memanaskan suhu politik di kawasan Asia Tenggara. Presiden RI Soekarno yang merasa bahwa hal itu semakin mengganggu perdamaian di Asia Tenggara, bereaksi keras dengan mengumandangkan politik konfrontasi. Sebagai respon, pihak Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, segera mengerahkan pasukan ke wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan dan Kepulauan Riau, yang dimulai sejak sekitar tahun 1963. Adapun Angkatan Laut RI, ALRI, membentuk Komando Armada Siaga dan segera mengirimkan pasukan KKO Marinir TNIAL pada Desember tahun 1964, seperti dikutip dari buku, Kompi X di Rimba Siglayan, yang ditulis oleh Supoduto Citrawijaya, Terbitan Kompas, 2006. Untuk mendukung operasi tersebut maka dibentuk pula peloton X yang bertugas mencari dan mengumpulkan data intelijen termasuk mengadakan operasi teritorial untuk mengamankan daerah perbatasan dari kemungkinan terjadinya pelanggaran wilayah dan melindungi warga negara Indonesia yang diusir dari Sabah. Peloton yang antara lain beranggotakan para pelatih dari Pusat Pendidikan dan pelatihan marinir di Gubeng, Surabaya, berangkat dari Surabaya dengan KRI Halmahera, tanggal 27 September 1963 dan tiba ditarakan, tanggal 2 Oktober 1963 dan untuk selanjutnya bergerak masuk ke Rimba Siglayan, Sekeduyantaka, Simanggaris, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pulau Nunukan adalah wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan Utara dan di pulau inilah pasukan marinir bermarkas. Salah satu keberhasilan peloton X adalah saat melakukan serangan mendadak atau raid di malam hari terhadap kedudukan pasukan Inggris dan Sabah Rangers yang bermarkas di Kalabakan, Sabah. Serangan dipimpin oleh sersan dua rebani anggota Batalion 1 KKO Surabaya yang membawa pelotonnya melakukan penyusupan melalui beratnya medan hutan Kalimantan. Meskipun pasukan Inggris di wilayah Sabah sudah berpengalaman dalam perang anti-gerilya di semenanjung Malaya, namun dalam menghadapi gerilyawan Indonesia ternyata tidak semudah yang mereka sangka. Rebani dan pasukannya dengan peralatan tempur serta perbekalan yang cukup dan seringan mungkin, bergerak cepat menerobos infiltrasi ke wilayah musuh. Pasukan dibagi menjadi dua tim dan penyerangan dilakukan secara mendadak raid dari dua arah. Pasukan Inggris dan Sabah Rangers yang ada di markas tidak menyangka kalau pasukan Indonesia bisa mencapai kalabakan yang lokasinya cukup jauh di pelosok Sabah sehingga mereka sama sekali tidak sempat berlindung atau membalas langsung serangan itu. Raid yang dilakukan pada malam hari, tanggal 30 Desember tahun 1963, sekitar pukul 20.30 itu didahului dengan lemparan granat tangan membuat pasukan musuh terkejut dan kocar kacir. Sebanyak delapan serdadu termasuk komandan kompinya Mayor Zainal Abidin Yaakob tewas sedangkan 38 lainnya luka parah. Pasukan Serda Rebani juga berhasil merampas persenjataan musuh yaitu satu brand BAG standar NATO, tujuh senapan otomatis ringan, SOR FN, sepuluh stand gun, dan sebuah pistol, sayangnya serangan itu menyebabkan gugurnya prajurit Gabriel. Setelah keberhasilan penyerbuan ini Serda Rebani dan pasukannya segera kembali ke Siglaian di bawah kejaran pasukan Inggris, Gurha dan Sabah Ranges. Sayangnya hutan Borneo yang ganas kali ini tidak berpihak kepada Rebani dan kawan-kawan sehingga mereka kehabisan logistik dan membuat sebagian anggota termasuk Rebani tidak dapat mencapai basis mereka keburu ajal menjemput. Serangan raid oleh Serda Rebani dan patroli yang dilakukan pasukan KKO ternyata sangat efektif dan membuat pasukan lawan mengurangi aktivitas khususnya pelanggaran perbatasan terhadap wilayah RI. Sebaliknya, raid balasan yang dilakukan lawan ke wilayah RI yang dijaga oleh Brigade Pendarat 1 KKOAL tidak pernah berhasil. Mereka bahkan sering menderita kerugian lebih besar selama masa konfrontasi berlangsung, tahun 1965 sampai tahun 1966.